Terduga pelaku penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang juru parkir di area tempat parkir tempat hiburan malam di Banyumas, Jawa Tengah, dibekuk petugas kepolisian Polresta, Jawa Tengah. Pelaku digerbek di tempat persembunyiannya di salah satu hesos di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara. Upaya penangkapan melibatkan tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas bersama dengan tim dari Brimopolda, Jawa Tengah, lantaran pelaku diduga masih memiliki senjata api. Polisi juga menggeledah kamar penginapan yang digunakan terduga pelaku serta melakukan olah tempat kejadian. Polisi juga menemukan kendaraan yang digunakan terduga pelaku pada saat kejadian. Betul, kita sudah melakukan upaya penangkapan terhadap salah satu yang diduga pelaku di salah satu guesthouse, sepelaku kita amankan ke saat reskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang? Yang kita amankan di sini dua orang, itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Sebelumnya, saudara, dalam rekaman CCTV, seorang juru parkir ini tewas ditembak pengunjung tempat hiburan malam di area parkir wilayah Sokar Raja Banyumas, Jawa Tengah. Diduga penembakan bermula dari pelaku yang kesal, usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir karena tak mau membayar uang parkir. Sempat terjadi aduk malut antara kedua pihak hingga pelaku lantas melepaskan tembakan ke arah juru parkir. Akibatnya, kurban tewas telah mengalami luka tembang di bagian dada. Jenasah kurban pun dibawa ke Rumah Sakit Margono Sokar Raja Purwokerto untuk diotopsi. Terima kasih.